Berita misi dewasa teriwulan empat tahun 2020 bersama saya, Pendeta Rafael Rayarua, dengan judul Bayi Mujisat. Sahabat ketiga, 17 Oktober dari India, yang dikisahkan oleh Nealam Daril Joshua, 34 tahun, Daril, 39 tahun, dan Nes Haun, 3 tahun. Kami menginginkan bayi. Setelah 2 tahun menikah, saya memberitahu suami saya, Daril. Kita belum punya bayi, mari kita tanyakan kepada dokter mengapa. Daril setuju, meskipun dia tidak ingin pergi. Di rumah sakit, kami berbicara dengan dokter. Aku tidak bisa hamil, kataku padanya. Bisakah dokter membantu kami? Dokter setuju, tetapi Daril berkata, Kamu tahu, kita belum berdoa tentang ini. Benar, sudah 2 tahun, tetapi saya ingin berdoa dulu dan kemudian kembali. Dokter bertanya, Berapa lama kami ingin berdoa? Daril, yang adalah seorang pendeta, berkata, Sebulan. Jadi kami berdoa dan saya hamil. Kami sangat bersemangat. Saya bergegas ke dokter dan dia memastikan bahwa saya hamil. Dokter memperingatkan bahwa bayi itu terlalu kecil. Tapi jangan khawatir, katanya. Makanlah dengan baik dan bayinya akan baik-baik saja. Saya pergi untuk pemeriksaan rutin. Setelah 5 bulan, dokter mengatakan bayi itu tidak tumbuh normal. Daril dan saya sangat prihatin. Jangan khawatir, kata dokter. Aku akan memberimu beberapa obat yang akan membantu bayi menambah berat badan. Pada pemeriksaan berikutnya, berat badan saya meningkat, tetapi berat bayi itu sama. Kembalilah lagi dalam beberapa minggu, kata dokter. Pada pemeriksaan berikutnya, ahli radiologi khawatir. Ada yang salah, katanya. Kurasa bayinya tidak akan selamat. Dokter mendapat rencana kedua. Dokter itu merekomendasikan aborsi. Daril dan saya patah hati. Kami berdoa. Tuhan, kami telah melayani engkau, kata Daril. Tunjukkan pada kami apa yang harus dilakukan. Daril memanggil saudara kembarnya yang bekerja sebagai dokter anak di tempat lain di India. Dia merekomendasikan rumah sakit lain. Di rumah sakit baru, seorang dokter menjalankan tes. Bayi itu terlihat normal bagiku, katanya. Mari kita lihat berapa lama kita bisa memperpanjang kehamilan ini. Apa peluang kita? Daril bertanya. Anda seorang pendeta, jawab dokter. Kamu percaya pada doa. Berdoa, ada kuasa di tangan Tuhan. Saya dirawat di rumah sakit. Setiap jam, staf rumah sakit memeriksa bayi itu. Malam itu seorang dokter muda melakukan pendekatan kepada kami. Kamu terlihat seperti pasangan yang bahagia, katanya. Kenapa kamu khawatir? Kami memberitahunya. Dia berkata bahwa dia dilahirkan di rumah yang bukan Kristen, tetapi telah menerima Yesus. Bisakah aku berdoa untukmu? Dia bertanya. Sambil menundukan kepalanya, ia berdoa. Jika engkau dapat membuat matahari tidak bergerak, engkau dapat melakukan mujizat dalam kehidupan keluarga pendeta ini. Doanya memberi kami keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Dua hari kemudian, dokter menyatakan keprihatinan. Bayinya kecil, katanya. Tapi jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Bayi itu lahir pada pagi hari sabat. Beratnya hanya 1,5 pond atau 680 gram. Dokter sangat senang ketika bayi mulai menangis dan dia menempatkannya pada ventilator. Dia tidak tahu jaminan apa yang harus diberikan kepada kami, orang tua bayi itu, hanya mengatakan kami melakukan yang terbaik. Siswa Advent dari sebuah perguruan tinggi kedokteran terdekat datang dan bernyanyi kepada kami pada sore hari sabat. Kami sangat bahagia. Kami percaya Tuhan akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa bocah itu. Sangat sulit untuk melihat bayi kecil dengan banyak tabung. Kami tidak bisa menyentuhnya. Kami hanya bisa bernyanyi dan berdoa. Jangan kecewa. Tuhan akan menjagamu. Daril dan aku bernyanyi. Dalam tiga hari, berat bayi turun menjadi 1,3 pond atau 600 gram. Dokter khawatir tentang operasi yang akan datang yang direncanakan untuk menyelamatkan nyawa bayi. Saya meminta dokter Advent untuk berdoa. Tuhan, secara manusia, saya tidak tahu apakah bayi ini bisa selamat doanya. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang bekerja dengan keajaiban. Jika itu kehendakmu, Engkau bisa menambah berat bayi ini. Semoga bayi ini menjadi kesaksian. Keesokan harinya, bayinya naik 0,35 ons atau 10 gram. Setiap hari, setelah itu berat badannya bertambah. Ketika ia mencapai 3,5 pound atau 1,6 kilogram, setelah tiga bulan, dokter mengumumkan bahwa ia bisa pulang. Si kecilmu telah dirawat di rumah sakit cukup lama. Katanya, aku pikir dia siap untuk pulang. Dokter lain kagum bahwa bayi itu selamat. Ini adalah hasil dari doamu, katanya. Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Kami menamai bayi itu neshoun yang berarti mujizat dalam bahasa Ibrani. Kami berharap dia tidak pernah lupa bahwa dia adalah keajaiban. Kami telah mendedikasikan dia untuk melayani Tuhan sebagai seorang pendeta suatu hari nanti. Masmur 150, ayat 6 mengatakan, Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Setiap nafas yang diambil neshoun adalah kesaksian bahwa dia memuji Tuhan. Puji Tuhan. Persembahan sahabat ke-13 triwulan ini akan membantu membangun dua gereja di kota Neelam, Bengaluru. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Demikianlah bacaan berita misi kali ini. Tuhan Yesus memberkati.